Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Tempat kita menjelajahi dunia serta keunikan suatu negara. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi sebuah negara yang mungkin belum banyak dikenal oleh banyak orang. Tetapi memiliki pesona dan keunikannya sendiri. Ya, kita akan membahas tentang negara Paraguay. Sebuah negara yang terletak di jantung Amerika Selatan. Paraguay terletak di bagian tengah Amerika Selatan, dikelilingi oleh Argentina di sebelah barat daya, Brazil di sebelah timur dan utara, dan Bolivia di sebelah barat laut. Wilayahnya terletak di antara sungai Parana dan sungai Paraguay, menciptakan lanskap yang indah dan beragam. Memiliki luas wilayah sekitar 406.752 km persegi. Menjadikannya salah satu negara dengan luas wilayah yang sedang di Amerika Selatan. Jadi, bersiaplah untuk menjelajahi kekayaan Paraguay, dari pemandangan alam yang menakjubkan hingga warisan budaya yang kaya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Mari kita mulai petualangan kita dengan perjalanan virtual ke Paraguay. Sejarah Singkat Sejarah Paraguay mencakup rentang waktu yang panjang, melibatkan periode prakolonial hingga masa modern. Berikut ini adalah gambaran singkat sejarah Paraguay. Masa Prakolonial Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah yang sekarang menjadi Paraguay dihuni oleh suku-suku pribumi, termasuk orang Guarani. Suku Guarani memiliki budaya yang kaya dan cenderung hidup dalam komunitas agraris. Penjajahan Spanyol Pada awal abad ke-16, penjelajah Spanyol, di bawah pimpinan Juan de Salazar y Espinosa, mendirikan Asuncion pada tahun 1537, yang kemudian menjadi ibu kota Paraguay. Spanyol mengambil alih kendali dan memulai penjajahan, menciptakan struktur politik dan sosial baru. Periode kolonial dan perjuangan kemerdekaan Paraguay menjadi bagian dari Viceroyalty of Peru sebelum menjadi bagian dari Viceroyalty of Terío de la Plata pada akhir abad ke-18. Pada awal abad ke-19, gerakan kemerdekaan tumbuh, dan Paraguay menyatakan kemerdekaannya dari Spanyol pada 14 Mei 1811, setelah pertempuran Yatay. Perang Tiga Negara Paraguay mengalami salah satu periode paling sulit dalam sejarahnya selama Perang Tiga Negara, 1864-1870, melawan Brazil, Argentina, dan Uruguay. Perang ini mengakibatkan kerugian besar bagi Paraguay, termasuk penurunan jumlah penduduk yang signifikan. Periode Pasca Perang Setelah Perang Tiga Negara, Paraguay mengalami periode rekonstruksi yang sulit. Negara ini mengalami stabilitas politik dan ekonomi yang terus-menerus berubah selama beberapa dekade. Rezim Stroessner Pada pertengahan abad ke-20, Paraguay diperintah oleh rezim otoriter yang dipimpin oleh Jenderal Alfredo Stroessner. Pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1954 hingga 1989, ditandai dengan represi politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Transisi Menuju Demokrasi Pada tahun 1989, rezim Stroessner jatuh, dan Paraguay mulai mengalami transisi menuju pemerintahan demokratis. Sejak itu, negara ini telah berusaha untuk membangun institusi demokratis dan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial. Masa Kini Paraguay terus menghadapi tantangan pembangunan, tetapi juga menawarkan kekayaan alam dan kebudayaan yang menarik. Negara ini menjadi tujuan wisata yang semakin populer, sementara juga berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Sejarah Paraguay adalah cermin dari perjalanan yang panjang dan beragam, mencerminkan perjuangan dan perubahan yang telah membentuk negara ini menjadi apa yang kita kenal saat ini. Sistem Pemerintahan dan Jumlah Penduduk Paraguay adalah sebuah republik dengan sistem pemerintahan demokratis. Sistem Pemerintahan Paraguay mencakup tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara populasi Paraguay saat ini adalah 6.897.448 jiwa dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 1,262 persen. Paraguay memiliki populasi 0,085 persen dari populasi dunia. Bahasa resmi di Paraguay juga unik karena menjadi satu-satunya negara di Amerika Selatan di mana bahasa resmi kedua adalah bahasa Guarani. Bahasa Guarani merupakan bahasa asli suku Guarani dan masih sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di komunikasi informal di berbagai lapisan masyarakat. Kebanyakan orang Paraguay dapat berbicara bahasa Guarani yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah negara ini. Sedangkan untuk agama, Paraguay adalah negara yang sangat dominan Katolik Roma. Mayoritas penduduk Paraguay menganut agama Katolik, meskipun Katolik mendominasi, Paraguay juga memiliki minoritas agama, termasuk protestan dan komunitas kecil orang Yahudi. Dan seperti biasa, untuk mengenal negara ini lebih dekat, saya rangkumkan beberapa fakta unik dari negara Paraguay yang saya rangkum dari berbagai sumber. Berikut beberapa fakta unik di antaranya. Merupakan negara paling bahagia di dunia Paraguay tercatat sebagai negara paling bahagia di dunia, dengan memiliki Positif Experience Index terbesar di dunia, yang mencapai angka 85. Serta menjadi yang tertinggi dibandingkan negara-negara Amerika Selatan lainnya, serta memiliki poin yang sama dengan Panama. Penilaian indeks ini didapat dari pengalaman emosi masyarakat yang ada di suatu negara, baik positif maupun negatif. Memiliki dua bahasa resmi Paraguay juga memiliki keunikan lainnya dibandingkan negara Amerika Selatan lainnya, di mana memiliki dua bahasa resmi, yakni Spanyol dan Guarani. Seringkali masyarakat Paraguay mencampur kedua bahasa ketika berbicara satu sama lain, serta terdapat istilah baru dari perpaduan dua bahasa tersebut. Memiliki tradisi untuk menepuk tangan Satu lagi keunikan dari negara Paraguay yang perlu diketahui adalah tidak adanya tradisi mengetuk pintu rumah ketika akan berbicara. Berkunjung, seperti halnya di negara lain. Justru di Paraguay sangat terkenal akan budaya menepuk tangan ketika sampai di rumah, guna memberikan tanda jika sudah sampai, ataupun mengetahui ada orang atau tidak. Memiliki angkatan laut meskipun tidak memiliki akses ke laut lepas. Paraguay juga memiliki keunikan lain, bagaimana tidak negara landlocked atau tidak memiliki akses ke lautan ini justru memiliki angkatan laut dalam militernya. Bahkan negara ini memiliki jumlah anggota al terbesar dibandingkan dengan negara terkurung lainnya. Namun Paraguay dilewati oleh dua sungai besar yakni Sungai Paraguay dan Sungai Parana yang berada di perbatasan antara Brasil dan Argentina. Maka dari itu tentara al Paraguay dibentuk untuk melindungi dan menjaga sungai besar yang ada di Paraguay. Paraguay adalah rumah bagi cadangan air terbesar di dunia. Akuiver guarani, yang terletak di bawah Paraguay, Uruguay, Brazil dan Argentina merupakan sumber air tawar yang penting. Membentang seluas 1,2 juta kilometer persegi, dengan volume 40 ribu kilometer kubik, dapat memasok air minum segar ke dunia selama sekitar 200 tahun. Ketika air menjadi sumber daya alam yang semakin penting, kendali atas air menjadi semakin kontroversial. Itulah beberapa fakta unik yang ada di negara ini. Jika kita sudah membahas fakta unik, sepertinya belum lengkap jika kita tidak membahas wisata populer di sana. Berikut beberapa contoh wisata populer yang wajib kamu kunjungi jika kamu pergi ke negara ini. 1. Asuncion Pusat sejarah dan budaya, jelajahi pusat kota Asuncion untuk mengalami sejarah dan budaya Paraguay. Ada bangunan-bangunan bersejarah, museum, dan pasar tradisional yang menarik. 2. Misiones Jesuit Santuari Jesuit Guarani, terletak di Encarnacion. Situs ini mencerminkan sejarah misi Jesuit yang unik dan mencakup peruntuhan gereja dan bangunan-bangunan bersejarah. 3. Ciuda del Este Pantai Danau Itaipu, kota terbesar kedua di Paraguay, terkenal karena tempat belanja di zona bebas pajak. Jangan lewatkan pantai dan aktivitas air di sekitar Danau Itaipu. 4. Reserva Natural Laguna Belanca Wisata alam dan ekowisata, reservasi alam ini menawarkan pengalaman ekowisata dengan pemandangan danau, hutan, dan kehidupan liar yang beragam. 5. Villa Rica del Espiritu Santo Kota bersejarah, kota ini mempertahankan arsitektur kolonial yang indah, dengan bangunan-bangunan seperti gereja San Blas dan museum sejarah lokal. 6. Cerocora National Park Keindahan alam dan sejarah, taman nasional ini menyediakan trekking dan pemandangan alam yang menakjubkan, serta memiliki nilai sejarah sebagai situs pertempuran Cerocora selama Perang Tiga Negara. 7. Arigua Kota Keramik, terkenal dengan kerajinan keramiknya, Arigua adalah tempat yang baik untuk membeli suvenir dan mengeksplorasi galeri seni lokal. Ini hanya beberapa contoh destinasi wisata yang dapat dinikmati di Paraguay. Negara ini menawarkan pengalaman yang beragam untuk semua jenis wisatawan, dari pecinta sejarah hingga penggemar alam. Oke cukup sekian perjalanan virtual kita kali ini, semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.